Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru Hebat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat amin. Baik pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi seputar program yang terdapat dalam akun SIMPKB. Tertanggal hari ini selasa 26 September 2023 berdasarkan surat dari Kementerian Butrik Stek bahwa ada pengumuman yaitu kelulusan calon guru penggerak angkatan 10 untuk seleksi tahap pertama. Nah silakan Bapak Ibu untuk lebih jelasnya masuk kepada akun SIMPKB masing-masing bagi Bapak Ibu yang mendaftar kemarin untuk menjadi calon guru penggerak. Kemudian setelah itu nanti akan ada notifikasi di sini selamat Bapak Ibu telah dinyatakan lulus seleksi tahap pertama program pendidikan guru penggerak angkatan 10 tahun 2023. Surat pengumuman kelulusan seleksi tahap pertama bisa diundung melalui portal yang terdapat di bawah ini. Kemudian Bapak Ibu akan mengikuti seleksi tahap kedua yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Nah setelah ini setelah pengumuman ini Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk mengikuti simulasi mengajar dan wawancara. Seleksi tahap kedua akan dilaksanakan sekitar tanggal 29 September sampai dengan 27 November 2023. Nah untuk persiapan seleksi tahap kedua selanjutnya Bapak Ibu akan diundang untuk menghadiri sesi kucing klinik. Untuk persiapan seleksi tahap kedua yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pada pukul 1 sampai dengan setengah tiga ya. Dengan link yang sudah terakhir di bawah ini. Peserta yang tidak dapat bergabung melalui Zoom dapat mengikuti live streaming melalui YouTube serta diharapkan sudah hadir di ruangan Zoom 10 menit sebelum acara dimulai. mengecek barangkali ada nama Bapak Ibu yang kemarin mengikuti seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi tahap pertama calon guru penggerak. Silakan Bapak Ibu mengklik link yang tertera di sini. Nah kemudian pilih angkatan 10 ya. Nah setelah itu di sini ada SK pengumuman hasil guru penggerak. SK tahap 1. Di sini disimpan dalam Google Drive. Silakan dipilih sesuai dengan provinsi daerahnya masing-masing. Sudah diambil provinsi Jawa Barat. Nah dalam surat dari Kemendik Budristek, Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan tertanggal 25 September 2023. Pengumuman hasil seleksi tahap 1 calon guru penggerak angkatan 10. Langsung saja ke isinya pendaptar CGP secara daring yang kami terima melalui laman pendaptar sejubah 256.373 orang. CGP yang memenuhi persyaratan kelengkapan CP, Unggahan Dokumen dan Kesai melalui proses verifikasi dan validasi atau kerval berjumlah 86.198 orang. CGP yang dinyatakan lulus tahap 1 angkatan 10 berjumlah 59.456 orang. Terdapat dalam lampiran 2. Dan yang bersangkutan berhak untuk mengikuti seleksi tahap 2. Proses seleksi tahap 2 meliputi simulasi mengajar dan wawancara. Poin 4, simulasi mengajar dan wawancara secara dari atau online akan dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan November 2023. Jadwal simulasi mengajar dan wawancara akan disampaikan melalui aplikasi SIMPKB masing-masing, calon guru penggerak. Kemudian informasi lengkap, rekrutmen calon guru penggerak dapat dilihat pada laman guru penggerak. Tim seleksi tidak melayani komunikasi dengan calon guru penggerak dalam bentuk apapun. CGP diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan melalui SIMPKB masing-masing. Segala kerugian akibat kelelahan-kelalaian tidak memantau perkembangan informasi yang diumumkan menjadi tanggung jawab calon guru penggerak. Selanjutnya kami mohon perkenan saudara untuk dapat menyampaikan informasi hasil seleksi tahap 1 ini kepada calon guru penggerak yang dinyatakan urus untuk mempersiapkan diri mengikuti proses seleksi tahap 2. Nah nanti Bapak-Ibu akan mengikuti seleksi tahap 2 yaitu wawancara dan simulasi mengajar. Nah dalam lapiran 1, kata cara pelaksanaan seleksi tahap 2 pendidikan guru penggerak, simulasi mengajar dan wawancara calon guru penggerak. Untuk petunjuk umum seleksi tahap 2, pelaksanaan seleksi tahap 2 akan dilakukan secara dari ke online. Peserta disarankan menggunakan browser Chrome, Google Chrome ya, ini untuk mempercepat. Kemudian peserta seleksi menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Siapkan sebaik mungkin Bapak-Ibu untuk mengikuti seleksi tahap 2 yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Sesuai dengan tajangan pembelajaran yang sudah disiapkan atau dikirimkan kemarin pada waktu administrasi. Kemudian seleksi simulasi mengajar dan wawancara akan dilaksanakan secara bertahap. Simulasi mengajar akan dilaksanakan terlebih dahulu selama maksimal 15 menit. Dengan renjian 5 menit persiapan, 10 menit simulasi mengajar, dan 5 menit tanya jawab. Lalu calon fasilitator akan menerima janwal selanjutnya untuk mengikuti seleksi wawancara selama maksimal 60 menit. Poin 4, akan ada 2 asesor yang akan memberikan nilai untuk masing-masing seleksi. Nah berarti kita akan dihadapkan dengan 2 orang penilai atau asesor. Yang dimana kita akan melakukan sesi simulasi mengajar dan wawancara yaitu dihadapan kedua asesor melalui zoom. Poin 5, peserta seleksi diharapkan hadir 5 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi peserta menyiapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama ruangan yang kondusif, memiliki pencahayaan terang dan tersedia akses listrik dan internet. Tentunya ini adalah menjadi salah satu yang harus diprioritaskan. Dari mulai ruangan yang kondusif, artinya yang tidak ada gangguan, anak-anak, dan sebagainya. Kemudian pencahayaan yang cukup dan tersedia akses listrik dan internet. Ini harus, kalau ada Wifi, kalau tidak ada juga bisa menggunakan hotspot yang cukup untuk seleksi. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan untuk seleksi, seperti laptop, handphone, dan seperangkat lainnya. Kemudian jaringan internet yang baik dan cadangan sambungan internet. Nah ini juga harus diperkirakan dan dipersiapkan. Apakah kita cukup? Ya syukur Alhamdulillah kalau kita disediakan Wifi, baik itu di sekolah ataupun di rumah juga tidak apa-apa. Yang penting kondusif. Kemudian komputer atau laptop atau perangkat elektronik dengan kamera video dan speaker. Mikrofon yang berfungsi dengan baik. Ini tiba-tiba harus dicek terlebih dahulu laptopnya atau komputernya. Kemudian meletakkan komputer atau laptop yang mampu menampilkan gambar dan menangkap suara kandidat dengan baik. Artinya arah kamera terhadap wajah kita sebagai peserta itu harus jelas. Sedangkan sampai ada noise atau remang-remang. Nah itu diakibatkan karena ada low light atau kurangnya pencahayaan dalam ruangan tersebut. Kemudian peserta diharapkan dapat melakukan latihan panggilan video menggunakan aplikasi Google Meet. Dengan orang lain untuk memeriksa kualitas suara dalam panggilan video sebelum pelaksanaan seleksi. Nah ini bisa disimulasikan terlebih dahulu. Dicek-cek dulu dengan teman sebaya apakah wajah kita sudah terlihat di dalam kamera tersebut atau belum. Ini bisa saling menilai dengan teman sendiri. Kemudian jadwal pelaksanaan seleksi akan diberikan melalui aplikasi seleksi SIM PKB masing-masing. Ikutilah seleksi sesuai dengan jadwal yang diberikan. Nanti disesuaikan dengan jadwal yang disampaikan pada SIM akun PKB masing-masing. Selanjutnya jadwal pelaksanaan seleksi akan diberikan melalui aplikasi. Berikutnya jika peserta terputus di tengah pelaksanaan seleksi silakan untuk mencoba kembali mengakses tautan Google Meet yang sama. Jika mengalami kendala dalam mengikuti seleksi, Anda bisa menghubungi tim pemantau melalui tautan aplikasi WhatsApp yang tersedia di aplikasi ataupun juga bisa berkomunikasi atau memberitahu melalui WA yang sudah disediakan. Terakhir, di awal seleksi aksesor akan melakukan konfirmasi identitas. Nah, silakan siapkan KTP dan menunjukkan jika diminta. Nanti Bapak Ibu harus menyiapkan identitas pribadi yaitu KTP dan nanti jika diminta oleh aksesor, itu mohon ditunjukkan kehadapan kamera. Nah, itu adalah hal yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan tes tahap 2 yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Poin B, petunjuk seleksi simulasi mengajar. Yang pertama, topik pembelajaran pada simulasi mengajar sesuai dengan RPP yang telah diunggah atau dikirim pada saat pendaptaran calon guru penggerak. Nah, ini adalah poin penting. Jadi, Bapak Ibu harus ingat kembali atau diulang kembali, dikaji kembali ketika Bapak Ibu mengunggah rancangan pembelajaran atau RPP pada seleksi administrasi kemarin. Nah, ini akan sama dan yang digunakan pada saat simulasi wawancara, simulasi mengajar pun RPP yang digunakan adalah RPP yang diunggah atau dikirim pada saat Ibu kemarin mengirim ke tim aksesor. Kemudian yang kedua, simulasi mengajar akan berlangsung secara sikat selama 10 menit. Maka peserta diharapkan berfokus pada tahap pembuka dan inti pembelajaran dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar. Nanti kita akan diberikan waktu selama 10 menit dan waktu 10 menit ini harus dimaksimalkan dengan baik dari mulai pembukaan, inti, sampai dengan tahap penutup. Kemudian poin tiga, lakukan simulasi mengajar sampai 10 menit. Selanjutnya, lakukan simulasi mengajar seolah-olah pembelajaran dilakukan secara tetap muka dengan menganggap terdapat peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran. Jadi, anggap saja Bapak Ibu ketika sedang melaksanakan simulasi mengajar ini, anggap saja ketika kita sedang mengajar seperti biasa di ruangan kelas atau ketika kita bertetap muka dengan peserta didik. Poin lima, simulasi mengajar dilaksanakan bukan sebagai metode pembelajaran daring sehingga kandidat tidak bisa melakukan share screen untuk memberikan materi pembelajaran. Jadi, simulasi mengajar ini bukan sebagai metode pembelajaran daring jadi tidak bisa merekod dan tidak bisa men-share atau membagikannya kepada kandidat lain. Jadi, Bapak Ibu harus dipersiapkan bahan ajar atau media pembelajaran sesuai dengan RPP yang kemarin Bapak Ibu upload. Jika Bapak Ibu membutuhkan alat peraga yang kemarin dicantumkan dalam RPP, silakan itu disediakan dan dimohon disiapkan. Kemudian poin tujuh, pada akhir sesi simulasi mengajar, akan ada sesi tanya-jawab dengan asesor selama maksimal 5 menit. Peserta akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh asesor. Ini juga setelah selesai simulasi mengajar, kita akan diarahkan untuk menjawab sesi tanya-jawab oleh asesor. Simulasi mengajar akan dihentikan oleh tim asesor jika sudah melewati waktu pelaksanaan simulasi. Jika sudah lewati batas 10 menit, maka Bapak Ibu akan dihentikan oleh tim asesor. Kemudian, letakkan komputer atau laptop yang dapat menampilkan sekitar 70% dari badan peserta. Berikut adalah beberapa contoh tampilannya seperti ini. Tiga perempat badan Bapak Ibu harus terlihat pada kamera. Nah, lebih bagusnya seperti ini. Pool 70%, eh 100%. Ini berarti posisi portrait atau berdiri. Kalau ini posisi landscape. Nah, unsur penilaian seleksi simulasi mengajar. Kompetensi satu, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid atau peserta latih belajar secara aman dan nyaman. Peserta mengembangkan pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang relevan bagi murid. Dan strategi komunikasi yang baik. Ini harus disesuaikan ya. Tujuan pembelajarannya harus relevan. Dan strategi pembelajarannya. Kemudian kompetensi dua, memandu dan merefleksikan proses pembelajaran mengajar yang efektif. Nah, peserta memandu pelajaran dengan mempertimbangkan strategi yang dapat membantu murid dalam memperoleh dan menerapkan pengetahuan. Kemudian kompetensi tiga, menunjukkan kebiasaan refleksi untuk mengembangkan diri. Ya, atau self-regulation learning. Peserta melakukan refleksi diri terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Ini biasanya di akhir. Kemudian kompetensi empat, mendesain proses belajaran mengajar yang efektif, inovatif, dan kreatif. Selanjutnya untuk seleksi, eh apa, juknis wawancara. Poin pertama, peserta akan mengikuti seleksi wawancara sesuai jadwal wawancara yang diberikan. Kemudian peserta meletakkan komputer atau perangkat elektronik yang mampu menangkap suara dan gambar calon peserta didik. Maaf, calon peserta guru penggerak. Wawancara akan berlangsung kurang lebih selama 60 menit, sekitar satu jam loh, di mana kandidat akan diwawancarai oleh dua orang tim asesor pada saat yang bersama. Selama wawancara, calon peserta diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan perutahuan yang jenis. Jadi sesuai aja dengan biar realita lah. Kemudian nomor lima, berikut adalah contoh jawaban yang diharapkan sehat wawancara. Misalkan, saya mengalami beberapa hambatan saat menjalankan program pola hidup sehat untuk anak murid, pihak sekolah, peratuan murid, pihak kantin tidak menegung implementasi program ini karena beberapa kendala di masing-masing pihak. Selama dua tahun, saya melakukan berbagai cara untuk merangkul masing-masing pihak. Misalnya, dengan memberikan pemahaman mengapa program ini perlu diterapkan, bagaimana cara menerapkannya, apa yang bisa didukung dari masing-masing pihak untuk keberhasilan program ini. Nah, bagaimana mengatasi kekhawatiran yang dilakukan masing-masing pihak dan sebagainya. Hasilnya, di akhir tahun ke-2 dan memasuki tahun ke-3 ini masing-masing pihak menunjukkan diterpungan yang terhadap program saya. Ini adalah jawaban yang simple dan terarah. Selanjutnya, yang akan diwawancarakan yaitu poin-poin yang pertama itu motivasi atau visi-misi. Yang pertama, tujuan atau misi. Jadi, Bapak-Ibu akan ditanya tujuan atau motivasi untuk menjadi calon guru penggerak. Nah, di sini adalah menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberi dampak positif secara luas baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif baik bagi dirinya sendiri maupun anak didik dan lingkungan sekitar. Kemudian, kemudian membangun hubungan yang positif, daya juang, inisiatif untuk mengambil tindakan, pembelajaran yang berkelanjutan, mengembangkan orang lain, kematangan etika, pengambilan keputusan, ya itulah beberapa poin-poin yang akan ditanyakan pada sesi wawancara. Kemudian, penilaian asesor oleh kandidat atau peserta seleksi. Asesor mempunyai peran yang sangat menentukan hasil seleksi calon guru penggerak. Oleh karena itu, untuk memberikan layanan terbaik, objektif, dan berintegrasi, Kemendik Budristek memberi kesempatan kepada kandidat atau proses seleksi untuk melakukan umpan balik kinerja asesor setelah kandidat atau proses seleksi melaksanakan wawancara. Tujuannya, supaya beserta mendapat asesor yang terpercaya, beserta tidak dirugikan dalam proses seleksi. Nah, umpan balik ini bersifat rahasia. Setelah beserta memberikan umpan balik, hasilnya hanya untuk tim pengembang seleksi, PGP, dan untuk kepentingan perbaikan dan pengembangan kualitas proses seleksi. Kemudian, petunjuk pemberian umpan balik kinerja asesor. Lakukan proses wawancara. Setelah wawancara berakhir, kandidat akan mendapatkan notifikasi atau informasi pemberian umpan balik kinerja asesor. Kemudian, dibaca informasinya dengan seksama dan pilih lanjut untuk pengisian pemberian umpan balik kinerja asesor. Jawab dengan jujur dan terbuka sesuai gambar proses pembancara yang baru saja diikuti. Nah, itulah juknis untuk seleksi tahap 2 yaitu wawancara dan seleksi mengajar. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, kemudian Bapak-Ibu di sini terdapat tampiran 2 yaitu di mana di sini terdapat tampiran daftar peserta lulusan tahap 1 seleksi calon guru penggerak angkatan 10. Karena tadi yang saya pilih adalah Jawa Barat maka untuk wilayah Jawa Barat saja. Di sini silakan Bapak-Ibu di cek sesuai dengan provinsinya masing-masing. Di sini terdapat nama kemudian instansi dari mana kemudian kota kebupaten apa dan provinsi. Baik, Bapak-Ibu hanya itu saja yang bisa saya sampaikan semuanya pun masih ini sangat membantu dan bermanfaat. Silakan Bapak-Ibu untuk mengeceknya ke akun SIMPKB masing-masing. Mudah-mudahan pada seleksi kedua Bapak-Ibu diberikan kemudian pelancaran dan lulus menjadi peserta guru penggerak dan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak selama 9-9 sampai lulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.